Kepadatan kendaraan di jalur mudik Bojonegoro arah babat lamongan ini sudah terjadi sejak hari kelima lebaran kemarin dan masih terjadi hingga hari ini. Volume kendaraan yang melintasi jalur ini terus meningkat baik dari arah Bojonegoro maupun sebaliknya. Kepadatan kendaraan salah satunya terpantau di pertigaan Bojonegoro km 28 hingga km 29 serta di sepanjang km 32 hingga 34. Selain volume kendaraan yang meningkat, penumpukan kendaraan di titik-titik ini juga terjadi lantaran keberadaan dua palang pintu perlintasan kereta api, tepatnya di sekitar perbatasan babat Boerno, desa Kalisari, kecamatan Boerno, serta perlintasan kereta api di dusun ketawang desa Boerno, kecamatan Boerno, Bojonegoro. Untuk menghindari titik-titik tersebut, jika terjadi kemacetan panjang, warga yang melintas di jalur ini dapat memanfaatkan sejumlah jalur alternatif. Salah satunya melewati pertigaan desa Gajah, kecamatan Boerno, menuju pertigaan Karangkembang, kecamatan Babat, arah Lamongan, dan Jombang. Diperkirakan, arus lalu lintas yang padat di jalur Bojonegoro-Babat ini masih akan terus terjadi selama 3 sampai 4 hari ke depan, seiring dengan mulai berakhirnya musim mudik lebaran 2024. Terima kasih telah menonton!